Halo Sobat Bakuhantam Saat masa awal Brock Lesnar kembali ke WWE yaitu pada 2012 Brock Lesnar memiliki feud yang sangat menarik Salah satunya adalah feud dia bersama dengan The Game Triple H yang berlangsung lama yaitu dari 2012 hingga 2013 Bagaimana cerita pertanyaan Storyline bermula pada Raw 30 April 2012 Satu hari setelah kekalahan Brock Lesnar melawan John Cena di Extreme Rules Brock ingin menandatangani kontrak barunya dengan WWE Namun tiba-tiba COO dari WWE yaitu Triple H Menginterupsi dan menolak kontrak baru Brock Lesnar Karena dia menganggap keinginan Brock terlalu banyak Dan tidak sepadan dengan skillnya Brock Apalagi dia baru saja kalah kemarin Triple H menolak dengan cara yang arogan dan merobek kontrak tersebut Hal tersebut membuat Brock kesal dan menyerang Triple H Dengan memberi dia Kimora Lock dengan tangan Triple H hingga patah Dua minggu kemudian, Triple H membahas kembali mengenai serangan Brock Lesnar kepadanya Triple H juga membahas mengenai masa-masa awal Brock di WWE pada 10 tahun lalu Yang dimana Triple H menjadi salah satu orang yang membimbing Brock saat masa awalnya di WWE Tiba-tiba, manajer dari Brock Lesnar, Paul Heyman, datang dan menuntut Triple H atas perlakunya terhadap Brock Lesnar dua minggu lalu Satu bulan kemudian, karena kesal, Triple H mengancam Triple H akhirnya menandatang dengan kontrak Brock Lesnar Bertanding untuk pertama kalinya di Sumer Selam mendatang Lalu, keesokannya pada Raw 18 Juni 2012 Paul Heyman menganggap bahwa Triple H melakukan seperti ini karena dia ingin menjadi top star lagi seperti dulu Saat masa jayanya, Triple H di awal 2000-an Triple H datang dan menginterupsi Heyman Triple H berkata bahwa dia akan menjadikan Brock Lesnar sebagai spotlight dan face of Sumer Selam Jika dia menerima tantangan untuk bertanding melawan Triple H pada Sumer Selam mendatang Namun, Heyman menolak tawaran tersebut Dan dia malah membahas keluarga Triple H yang membuat feud mereka semakin personal Heyman membahas tentang keluarga Triple H yang membuat Triple H kesal dan menampar Heyman Pada Raw 1000, Triple H masih ingin menantang Brock pada Sumer Selam mendatang Triple H juga tahu kalau Brock ada di Raw 1000 Tetapi, Heyman masih menolak dan lagi-lagi membahas keluarga Triple H Triple H menganggap Brock Lesnar pengecut karena dia tak berani menolak tantangan dari Edge secara langsung di hadapan dia Lalu istri dari Triple H, yaitu Stephanie McMahon datang dan menanggapi tanggapan dari Heyman mengenai Triple H yang dianggap gagal sebagai ayah Stephanie langsung membalas balik dengan berkata bahwa Heyman lah yang dianggap gagal sebagai ayah Dan membuat anak-anak mereka malu memiliki ayah seperti dia Hal ini membuat Heyman panas dan akhirnya menerima tantangan Triple H untuk melawan Brock Lesnar pada Sumer Selam mendatang Suasana semakin memanas saat Heyman membahas bahwa keinginan Triple H dan Stephanie akan selalu dikabulkan Dan bahas lagi tentang keluarga Stephanie, yaitu Vince McMahon yang akan selalu membantunya yang membuat Stephanie menyerang Heyman Brock pun akhirnya datang dan menyerang Triple H, namun Triple H berhasil menyerang balik Brock Lesnar dan melempar Brock ke luar ring Pada raw 7 Agustus 2012, Heyman memperingati Triple H bahwa Brock datang ke Sumer Selam bukan sebagai entertainer Melainkan sebagai petarung sungguhan yang dimana dia akan menghajar Triple H tanpa ampun Teman sekaligus partner tim Triple H, yaitu Sean Michael tetap mendukung Triple H dan mengatakan bahwa dia akan berada di Sumer Selam untuk menemani Triple H Brock menanggapi bahwa Sean berkata seperti itu karena belum berhadapan dengannya Dia memperingati Sean bahwa dia akan bertemu lagi dengan Brock sebelum Sumer Selam Saat raw 13 Agustus 2012, satu minggu sebelum Sumer Selam, merupakan tanda tangan kontrak match antara Brock Lesnar dan Triple H Saat itu, Triple H ada flag delay yang membuat dia telat datang ke sesi tanda tangan kontrak Brock dan Heyman mengejek Sean Michael dengan menganggap bahwa dia takut kepada Brock Hal ini membuat Sean datang dan tiba-tiba Triple H juga datang dan menandatangani kontrak match mereka Setelah itu, momen menyeramkan dan brutal pun terjadi Sean yang ingin pergi meninggalkan arena raw dihalangi oleh Heyman Yang membuat Brock ambil momentum untuk menyerang Sean secara brutal dan membawanya ke ring Heyman mengancam kalau berani samperin Brock Tangan Sean bakal patah Namun walaupun Triple H tidak sempat menyelamatkan Sean Sean, tangan Sean tetap dipatahkan oleh Brock dengan kimural locknya Triple H langsung samper Brock dan menyerangnya Namun Brock berhasil kabur Akibat hal tersebut, Sean tidak bisa menemani Triple H untuk bertanding melawan Brock Lesnar di SummerSlam minggu depan SummerSlam pun tiba Sebelum match mereka, Triple H meminta wasit pertandingan mereka yaitu Scott Armstrong Untuk mengubah match jadi no disqualification, no count out Dan biarkan match mereka menjadi pertarungan yang brutal Match mereka untuk pertama kalinya pun tersaji disini Yang dimana mereka saling menyerang secara brutal Walau begitu, hasil akhirnya adalah Triple H kalah akibat tap out Setelah diberi kimural lock oleh Brock Lesnar secara brutal Setelah match, Triple H pergi meninggalkan ring tanpa berbicara apapun Satu hari setelah SummerSlam, Heyman mengatakan bahwa Brock berhasil merusak reputasi Triple H untuk keluar dari keluarga Temannya hingga untuk keluar dari WWE Triple H kembali untuk membahas tentang kekalahannya pada SummerSlam lalu Dia menganggap bahwa dia pada awalnya bisa mengalahkan Brock Dan percaya bahwa dia bisa menjadi Cerebral Assassin The Game ataupun King of the Kings sekali lagi Namun, dia merasa tidak percaya akan dirinya sendiri untuk mengalahkan Brock Maka dari itu, dia mengumumkan bahwa dia sudah selesai sebagai WWE Superstar dan meninggalkan ring Apakah feud mereka selesai sampai di situ? Tentu tidak 6 bulan setelahnya, yaitu pada Raw 18 Februari 2013 Mertua dari Triple H atau owner dari WWE yaitu Vince McMahon yang sedang feud dengan Paul Heyman Akibat berbohong tentang merekrut Shield dan Brad Maddox untuk membantu klien barunya yaitu CM Punk Dan juga akibat Brock yang memberi F5 kepada Vince karena ingin memecat Heyman Pada saat itu, Vince menantang Heyman untuk bertanding Namun, sebelum Bell dimulai mereka langsung bergelut Hingga akhirnya Brock datang dan ingin membantu Heyman untuk menyerang Vince Tetapi secara mengejutkan, Triple H yang sudah berbohong Bulan depannya yaitu pada Raw 4 Maret 2013 Triple H mengatakan bahwa setelah SummerSlam, dia bekerja lagi Dia memprediksi bahwa tentu saja Brock akan membantu Paul dalam menghajar Vince Datang membantu Paul Heyman dan dalam match Paul Heyman dengan pada Raw episode berikutnya Setelah Brock Lesnar menyerang partner Triple H di DX dulu yaitu New Age Outlast Heyman menanggapi tantangan Triple H Heyman mengatakan bahwa Brock menerima tantangan Triple H Asalkan Brock dan Heyman yang membuat stimulasinya Dan Triple H harus menandatangani kontrak match mereka sebelum diberitahu stimulasinya Pada sisi tanda tangan kontrak, Heyman mengatakan kepada Triple H kalau dia percaya bahwa Triple H sudah lebih baik dan siap melawan Brock Lesnar di WrestleMania mendatang Sean Michael juga ingin menemani Triple H di WrestleMania nanti Hal itu membuat Heyman memperingati sekali lagi kepada Sean Michael bahwa Brock ingin dengan leluasa menyerangnya Pertandingan antara The Beast dan The Game Volume 2 pun terjadi di WrestleMania Pertandingan mereka berjalan lebih brutal dari SummerSlam lalu Apalagi Brock Lesnar dan ataupun Triple H juga memakai senjata andalan mereka yaitu Steel Step dan Slit Hammer Triple H pun juga bisa belajar dari matchnya pada SummerSlam lalu Yang dimana dia berhasil mengatasi Kemoralok yang diberikan oleh Brock Lesnar di akhir-akhir matchnya Dan malah Triple H yang bisa memberi balik Kemoralok kepada Brock Lesnar Yang membuat Brock kewalahan sehingga Triple H mengambil momentum untuk memukul Brock menggunakan Slit Hammer Dan bisa memberikan pedigree kepada Brock di Steel Step Hingga pada akhirnya Triple H berhasil memenangkan pertandingannya atas Brock Lesnar dan membuat karir dia selamat sebagai WWE Superstar Saat Raw After WrestleMania setelah Brock menyerang 3-man band Heyman menantang Triple H untuk final match Brock melawan Triple H untuk melihat siapakah pemenang sesungguhnya Karena skor mereka sementara adalah satu sama Heyman menantang Triple H untuk bertanding melawan Brock di Extreme Rules mendatang dengan stipulasi yaitu Steel Cake Match Minggu depannya, Heyman mengatakan bahwa Triple H tidak bisa hadir dan baru bisa menjawab tantangannya minggu depannya karena cedera yang dideritanya Itu membuat Heyman mengejek Triple H Tapi tiba-tiba Triple H datang dan menerima tantangan Heyman Setelah itu, Triple H langsung memberi Heyman pre-pedigree Beberapa minggu sebelum Extreme Rules Brock dan Heyman sempat menandatangani WWE Headquarters untuk samper ke ruangan kerja Triple H Di sana, Brock mengacak-acak dan menghancurkan ruang Triple H Tak lama setelah itu, Triple H mengatakan bahwa Heyman sebenarnya tahu kalau Triple H tidak ada di WWE Headquarters Maka dari itu, Heyman dan Brock mau datang dan berani menghancurkan ruang kerja Triple H Akhirnya, Triple H mengundang Brock dan Heyman untuk datang ke Raw minggu depannya Minggu depannya, yaitu pada Raw 13 Mei 2013 Triple H dan Brock Lesnar bertemu lagi setelah WrestleMania Dan mereka juga langsung bertarung di sana di dalam Steel Cake Namun, Triple H berhasil membuang Lesnar keluar dari ring Final match mereka pun akhirnya terjadi Match berlangsung dengan Extreme Apalagi Triple H membawa Sledgehammer dari BC Namun, menjelang akhir match, Paul Heyman mengganggu Triple H Sehingga Brock mampu menghajar dan memberikan E5 kepada Triple H Yang membuat Brock Lesnar akhirnya menang Feud mereka pun berakhir Storyline antara The Beast dan The Game bisa dibilang berlangsung cukup lama Namun, bisa membawa kesuasana yang lebih menarik dan seru Walaupun juga bisa dibilang bahwa feud mereka cukup berakhir pada WrestleMania saja Yang juga bisa mengambil momentum Triple H yang karirnya terselamatkan Terima kasih telah menonton!